Intro Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Ramadan tahun ini adalah Ramadan kedua di tengah pandemi COVID-19 dan kita masih harus tetap menjaga penyebaran wabah COVID-19 untuk tidak lebih meluas lagi. Untuk itu, sejak jauh-jauh hari, pemerintah telah memutuskan untuk melarang mudik pada lebaran kali ini. Dan keputusan ini diambil melalui berbagai macam pertimbangan. Karena pengalaman tahun lalu terjadi tren kenaikan kasus kasus setelah empat kali libur panjang. Yang pertama, saat libur Idul Fitri tahun lalu, terjadi kenaikan kasus harian hingga 93 persen. Dan terjadi tingkat kematian mingguan hingga 66 persen. Kenaikan kasus COVID-19 yang kedua terjadi saat libur panjang pada 20-23 Agustus 2020, di mana mengakibatkan terjadi kenaikan hingga 119 persen, dan tingkat kematian mingguan meningkat hingga 57 persen. Yang ketiga, terjadi saat libur panjang pada 28 Oktober hingga 1 November 2020, yang menyebabkan terjadinya kenaikan kasus COVID-19 hingga 95 persen, dan kenaikan tingkat kematian mingguan mencapai 75 persen. Dan terakhir, yang keempat, terjadi kenaikan saat libur di akhir tahun 24 Desember 2020 sampai dengan 3 Januari 2021, mengakibatkan kenaikan jumlah kasus harian mencapai 78 persen, dan kenaikan tingkat kematian mingguan hingga 46 persen. Pertimbangan lainnya adalah kita harus menjaga tren menurunnya kasus aktif di Indonesia dalam 2 bulan terakhir ini, menurun dari 176.672 kasus pada 5 Februari 2021, dan pada 15 April 2021 menjadi 108.032 kasus. Penambahan kasus harian juga sudah relatif menurun. Kita pernah mengalami 14.000 hingga 15.000 kasus per hari pada bulan Januari 2021, tapi kini berada di kisaran 4.000 sampai 6.000 kasus per hari. Tren kesembuhan pun terus mengalami peningkatan. Bila pada 1 Maret 2021 sebanyak 1.151.915 orang yang sembuh atau 85,88 persen dari total kasus, maka di 15 April 2021 meningkat menjadi 1.438.254 pasien sembuh atau telah mencapai 90,5 persen sembuh dari total kasus. Oleh karena itu, kita harus betul-betul menjaga bersama momentum yang sangat baik. Untuk itulah, pada lebaran kali ini, pemerintah memutuskan melarang mudik bagi ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, karyawan swasta, dan seluruh masyarakat. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang saya hormati, saya mengerti kita semuanya pasti rindu sanak-saudara di saat-saat seperti ini, apalagi di lebaran nanti, tapi mari kita utamakan keselamatan bersama dengan tidak mudik ke kampung halaman. Mari kita isi Ramadan dengan ikhtiar memutus rantai penularan wabah demi keselamatan seluruh sanak-saudara kita dan juga diri kita sendiri dan seluruh masyarakat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah SWT meridui kita dan memberkai bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa itu tadi adalah keterangan pers dari Presiden Joko Widodo terkait larangan mudik lebaran 2021. Dan kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Tempat SPA di Medan Sumatera Utara digerebek oleh Satpol PP karena beroperasi di bulan Ramadan. Empat orang terapi serta satu pengunjung diamankan. Petugas gabungan dari Satpol PP dan Dinas Pariwisata Kota Medan menggerbek tempat SPA yang masih buka di bulan Ramadan di Jalan Kapten Muslim Medan Sumatera Utara. Padahal sesuai surat edaran dari Wali Kota Medan, Bobi Nasution, tempat hiburan serta SPA tidak boleh buka selama bulan Ramadan. Saat diperiksa satu kamar, satu persatu, petugas menemukan seorang tamu yang sedang dilayani terapis dalam keadaan tanpa busana. Petugas lalu membawa empat orang terapi, satu orang tamu dan satu orang pegawai SPA untuk didata dan pembinaan. Sementara pemilik usaha yang melanggar aturan akan diberikan sanksi administrasi hingga pencabutan izin usaha. Tentunya kami mengamankan ya, mengamankan regulasi yang dikeluarkan oleh Wali Kota Medan dalam hal ini adalah surat edaran terkait dengan penutupan usaha hiburan di bulan Suci Ramadan. Kami tentunya berkoordinasi dengan jenis pariwisata sebagai pihak yang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha-usaha hiburan dan sejenisnya di Kota Medan. Pemerintah Kota Serang, Banten melarang restoran, rumah makan, dan kafe berjualan pada siang hari di bulan Ramadan. Sanksi bagi yang melanggar adalah tiga bulan kurungan dan denda 50 juta rupiah. Satuan Polisi Pamung Praja Kota Serang, Banten merazia rumah makan yang kedapatan buka di siang hari saat bulan Ramadan. Razia ini mengacu pada surat imbawan bersama tentang peribadatan bulan Ramadan dan Nidul Fitri. Dalam surat imbawan diatur bahwa restoran dan sejenisnya tutup pada pukul 4.30 hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Jika ada pengelolaan rumah makan dan sejenisnya yang nekat beroperasi pada waktu yang dilarang, maka bisa dikenakan sanksi tiga bulan penjara atau denda maksimal 50 juta rupiah. Setiap tahun, setiap bulan susi Ramadan itu tutup sampai jam 4.00 ya. Nanti buka lagi jam 4.00 sore sampai menjelang sumur. Kedepannya, ya, kedepannya kita akan ada sanksi berupa pertama, kan sanksi ada tiga ya. Ada teguran, tertulis. Kalau sudah beberapa kali ditegur, ya, kita tutup sementara ataupun kita amankan barang-barang tempat masaknya atau itu nanti kita serahkan lagi nanti setelah sore, lah. Jangan menjelang buka puasa. Sejak awal Ramadan, petugas Satpol PP menyebar surat imbawan wali kota tentang peraturan buka-tutup rumah makan dan sejenisnya selama bulan Ramadan. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, AINews, melaporkan. Lalu, seperti apa pengawasan dan penerapan sanksi bagi pelanggar? Kita bahas bersama Bapak TB Hasanuddin, Kabit, PPUD, dan Trantip Satpol PP Kota Serang. Assalamualaikum, selamat sore, Pak Hasanuddin. Waalaikumsalam, selamat sore, Pak Depi. Baik, Pak Hasanuddin, saya ingin mulai dari bagaimanakah penerapan implementasi teknis dan mekanismenya penegakan hukum terhadap para pelanggar yang restoran ini yang buka di siang hari, Pak? Sebelum membahas masalah itu, saya berbicara dulu masalah suploksi Pol PP, di mana suploksi Pol PP pada peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018 itu di pasal 5, suploksi itu hanya ada 3, yang pertama adalah menegakkan peraturan daerah, yang kedua, menyelenggarakan ketelipan umum dan kesentraman masyarakat. Yang ketiga, melindungi masyarakat. Itu tugas daripada Pol PP. Nah, kaitannya dengan surat kimbauan yang kami pasang kemarin, itu berdasarkan kimbauan bersama antara Majelis Ulama Indonesia, Kemenang, dan Pemerintah Kota Serang. di mana kimbauan tersebut adalah tindak lanjut daripada peraturan daerah nomor 2 tahun 2010 tentang pencegahan, pemberantasan, dan penanggulangan penyakit masyarakat. Seperti itu, Pak. Baik. Kemudian, apakah ini sudah mempertimbangkan bahwa kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan khususnya warga serang yang non-muslim, Pak, ketiga bulan suci Ramadan? Dan tentu, jika warung-warung semuanya ditutup ini, ketika mereka membutuhkan makanan, kemana mereka harus mencarinya, Pak? Jadi begini, kalau POPP adalah intinya kan eksekutor, menjaga dan menjalankan, menegakkan peraturan, menjaga kesetiban dan berlindungi masyarakat. Di dalam peraturan daerah nomor 2 tahun 2010 disebutkan bahwa terutama di pasal 10 bahwa setiap orang dilarang merokok, makan, atau minum di tempat umum dan tempat yang dilintasi umum pada siang hari di bulan komadon. Itu di dalam ayat 1 pasal 10. Di ayat 2-nya juga setiap orang dilarang menjadi bikin. Di ayat 3-nya setiap pengusaha restoran atau rumah makan atau warung atau pedagang makanan dilarang menyediakan tempat dan melayani yang menyantap makanan dan minuman pada siang hari selama bulan komadon. Jadi kami selaku Pol PP itu menegakkan aturan karena memang tugas kami adalah tiga tadi. Selanjutnya juga yang beredar saat ini denda hukuman 3 bulan atau 50 juta rupiah. 50 juta rupiah. Itu tidak serta-merta langsung kita terapkan karena di kota Serang juga ada peraturan wali kota. Ada peraturan daerah tentang pembentukan penyidik pegawai negeri sipil. Itu di nomor 4 tahun 2020. Artinya ada tahapan-tahapannya Pak ya sebelum pemberian saksi denda itu diberikan? Betul. Tahapan-tahapannya itu bisa penegakan non-justisi dan distisi. Jadi seperti itu. Untuk penegakan non-justisi itu diperkirakan berdasarkan SOP yang ada daripada kami itu memerlukan waktu sekitar 13 hari. Jadi pertama kita melakukan atau membuat surat pernyataan bagi yang melanggar peraturan daerah tadi. Setelah membuat surat pernyataan maka yang bersangkutan diberikan seguran pertama. Seguran pertama ini selama 7 hari. Kalau saja dia masih tidak mengindahkan maka diterbitkan juga seguran kedua. Dan itu dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil. Baik, baik. Kami sudah dapatkan benang merahnya. Terima kasih Pak Hasanuddin sudah bergabung dan berbagi informasinya bersama kami di Ainyu Sore. Selamat sore, Pak. Mirsa, sementara itu korban gempa tetap menjalankan ibadah puasa meski dalam suasana prihatin. Dan saat waktu buka tiba mereka menyantap menu seadanya. Warga korban gempa di Malang, Jawa Timur kini hidup dalam keprihatinan banyak rumah warga yang belum direnovasi akibat guncangan gempa. Meski demikian mereka tetap berusaha menjalankan ibadah puasa dengan husyu. Mereka menyiapkan makan sahur dan buka puasa dari dapur umum. Warga setempat bergotong royong dalam menyiapkan menu. dan pemirsa bagaimana suka duka warga korban gempa di Malang yang harus menjalani bulan Ramadan di tengah situasi pengusian kita sudah terhubung dengan salah satu korban gempa ada Ibu Kumiyati. Selamat sore Ibu Kumiyati. Selamat sore, Pak. Ibu Kumiyati ini puasa ya, Bu? Sorry, ini, Bu? Iya, puasa. Bu, boleh dijelaskan, Bu, bagaimana situasi berpuasa khususnya di situasi pengusian saat ini, Bu? Ya, gimana, Mas? Ya, hidup seadanya buka sahur ya seadanya di tenda ini sama-sama. Iya, baik. Kemudian ketika menyiapkan makanan untuk berbuka puasa kemudian untuk sahur bagaimana, Bu? Dikasih donatur-donatur dari orang-orang itu ya, dapat dari posko ya, dikasih orang-orang yang rumahnya tidak rusak orang-orang mampu yang di sini rumahnya tidak rusak. Hmm, artinya ada banyak donatur yang memberikan bantuan, Bu, ya? Kalau untuk memasak makanannya apakah Ibu dan para pengungsi juga ikut memasak ataukah menerima bantuan dalam bentuk jari, Bu? Ya, memasak di tenda ini, Mas. Kalau mau buka pihak puasa biasanya dikasih nasi bungkus. Kalau sahur ya dikasih nasi bungkus. Tapi ya terbatas. Kadang ya kadang nggak cukup. Kadang ada yang minta gitu. Tapi di sini di tenda ini tetap masak. ada berapa orang, Bu, di pengungsian tempat Ibu berada? Sekitar pokoknya 17 keluarga yang nggak punya dapur. Ya, yang nggak punya dapur, nggak punya peralatan dapur buat masak. Baik, 17 keluarga itu termasuk anak-anak, Bu, ya? Ada anak-anak di sana? Banyak. Kemudian untuk makan anak-anak seperti apa Ibu menyiapkannya? ya telur, mie gitu. Kemarin ada yang donator dari LM itu dibelanjakan di pasar dapet dikasih ayam sama telur sama mie sama beras gitu. Apa sih, Bu, yang paling dibutuhkan oleh Ibu Kumiyati dan teman-teman di sana, Bu, khususnya kebutuhan-kebutuhan selama Ramadan ini, Bu? Ya, terutama ya sembako, senek-senek anak kecil-kecil bisa menghibur anak kecil-kecil di sini. Tapi selama ini sudah berjalan hampir seminggu puasa masih aman ya, Bu? Untuk makanan sahur dan berbuka puasa? Iya, iya, iya. Artinya memang Ibu dan teman-teman di sana masih berbuka puasa dan menjalani ibadah puasa dengan kondisi yang sederhana begitu ya? Iya. Selain itu, apa, Bu, yang mungkin diberikan oleh para donatur kepada Ibu dan teman-teman di pengungsian? Ya, ada yang ngasih bako, ada yang ngasih pokoknya berupa makanan mentah, kadang ya makanan jati, ada yang ngasih es, nasi kotak, gitu. Senek-senek anak kecil-kecil, liapempers, gitu. Kalau obat-obatan, Bu, bagaimana? Apakah di sana semuanya sehat atau ada yang sudah mulai terserang penyakit, Bu? Ya, Alhamdulillah semuanya sehat. Ya, batuk pilok ada tapi sudah diberikan obat-obatan dari donatur. Sudah ada bantuan dari donatur khususnya obat-obatan, Bu, ya? Ya, minyak kayu putih, gitu. Artinya sudah lengkap lah, cukup representatif untuk sementara ini, Bu Kusmiati ya. Terima kasih banyak, Ibu Kusmiati sudah bergabung dan berbagi ceritanya kepada kami. Selamat sore. Mirsa, jangan kemana-mana karena setelah jeda kita akan berburu takjil bersama Rekan Saya, Syafati Suryo di Pasar Rawamangun, Jakarta Tibur. Tetaplah di Anju Sore. Terima kasih telah menonton!